Pemirsa, Pembok Penahan Sungai Bah Sikam, Pasar Bawas Terbelawan Kecamatan Dolok Batu Manggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jebol. Pemirsa, Pembok Penahan Sungai Bah Sikam, Pasar Bawas Terbelawan Kecamatan Dolok Batu Manggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Banjir yang melandah lingkungan pasar bawah berbatasan langsung dengan sungai terjadi pada Kamis 18 Juni 2020. Air melimpah dari sungai sejak pukul 3 waktu Indonesia bagian barat dan dini hari di saat warga sedang tidur. Akibat banjir tersebut, rumah warga terendam air setinggi 1 meter dan air reda berkisar pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Banjir yang terjadi disebabkan besarnya debit air dari hulu sungai yang meluap melewati benteng atau tembok penahan sungai sehingga masuk melalui gorong-gorong parit. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun banjir kali ini tetap menimbulkan kerugian berupa harta bedah dan melumpuhkan kegiatan perekonomian warga karena mereka harus membersihkan tempat tinggal mereka pasca terjadinya banjir. Zul Azmi Lubis, Kepala Lingkungan Kelurahan Serbelawan, kepada Mona Lisa menegaskan. Pagi dengan siapa Pak? Saya Zul Azmi Lubis, Kepala Lingkungan Kelurahan Serbelawan, kemasu pasca terbawah ini. Jam berapa air pasang pada malam? Jam pasangnya kira-kira air naik kira-kira jam 3. Surutnya jam berapa Pak? Jam-jam 4, jam 5 sudah mulai surut. Jadi kerugian apa saja yang dialami oleh warga Pak? Secara material, kalau kita lihat, inilah seperti peralatan-peralatan perabotan-perabotan rumah tangga dari masyarakat ke masyarakat yang ada di masyarakat juga. Termasuk lumpuhnya ekonomi. Dari segi ekonomi kita lihat lumpuh. Karena mereka sibuk pada membersih rumah yang masing-masing. Menurut penelit penglihatan Bapak, ini kan sudah dibuat bendungan. Kenapa air masih bisa melimpah? Ini kebanyakan air ini kiriman dari atas. Seperti dari beringin sana, bisa jadi juga. Seperti kita lihat dari tidak adanya penampungan. Dari tebit air yang deras dari atas. Artinya meluap? Meluap. Melewati bendungan. Iya, melewati batas benteng yang ada juga di sini. Menurut pantauan tim Mona Lisa di lokasi, ditemukan bahwa selain disebabkan meluapnya air sungai melewati benteng tembok penahan sungai, banjir kali ini juga diperparah dengan ambruknya benteng tersebut sepanjang 5 meter. Benteng sungai yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir banjir, setelah ambruk tidak dibenahi, maka persoalan banjir tidak akan bisa teratasi. Tim gabungan Polsek dan Koramil 05 serberlawan ikut serta membantu warga membersihkan lokasi yang terkena banjir, seperti rumah warga, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek serberlawan, Ibtu Jaresman Sitinjak SHMH yang saat ditemui oleh tim media berita Mona Lisa menjelaskan bahwa Kapolsek segera menurunkan personilnya untuk membantu warga pasar bawah yang sedang tertimpa musibah banjir. Selamat pagi Pak. Bapak, sebagai Kapolsek baru di sini Pak ya. Sebelumnya, mohon perkenalkan dirilah Pak. Sekaligus, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk membantu masyarakat yang sedang terkena musibah banjir di pasar bawahnya? Saya sebagai Kapolsek serberlawan, menarik perpagi tadi pagi, sekitar jam 5, kita bersama-sama langsung turun ke TKP. Ini air sudah surut dari sekitar jam 6, masyarakat juga setiap membersihkan semua rumah, dan kita di sini termasuk membersihkan semua ibadah. Insya Allah, kita bersama dengan orang yang terbelawan. Korban ada? sekitar 5 orang yang juga sekit, sudah kita beruntung. Dan ini nanti setelah apel pagi, akan kita turun kembali membantu warga yang terhadap dampak banjirnya. Oke, terima kasih Pak. Selamat bertugas Pak. Terima kasih, selamat bertugas. Selamat bertugas Pak. Selamat bertugas Pak. Memang kemarin malam, setiap setengah malam, tapi fondasi hilang sudah mulai 22 minggu yang lalu. Ya, harapannya sama pemerintah ya, supaya aliran buangan air ini supaya diperbaiki. karena ini aliran seluruh kota serbelawan mulai dari Kampung Baru sampai Pajak buangannya ke sini semua. Oleh kalau sudah hujan, bukan paret lagi namanya, tapi sudah sungai ini. Mudah-mudahan bisa dibikin diperbaiki, bikin tanggung supaya jangan ada lagi kejadian seperti ini. estimasi kerugian Bapak. Sampai 7 juta mungkin bisa kena. Kalau bikin baru lagi ya, 7 juta lebih. karena harus total dari bawah, mondasi bawah lagi, bikin tembok lagi, 7 ke 10 juta. Estimasi-estimasi kalau memang dapat harga sekarang. Terima kasih Pak ya. Dari serbelawan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Dudi, Mona Lisa mengabarkan.